Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya efekprojek kontinu Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai fakta dari aplikasi isi kesini dari sebelumnya saya sudah melihat dari beberapa komentar tontonmen yang memang sedikit negatif mengenai aplikasi isi kesini ya Oke jadi seperti ini untuk simpelnya mengenai aplikasi pinjaman lain mungkin bukan hanya dari aplikasi isi kes saja jadi khusus berlaku untuk aplikasi yang lain seperti aku laku kemudian kredivo mungkin kredit pintar kredit turun ada kami buat teman-teman yang memang mengalami hal-hal negatif mengenai dari aplikasi pinjaman lain jadi ada baiknya kalian bisa pertimbangkan terlebih dahulu ya jika kalian memang tidak bisa mengembalikan uang sesuai dari peraturan yang sudah ditetapkan dari aplikasinya kalian tidak disarankan meminjam menggunakan aplikasi ya karena itu memang sangat dikhawatirkan untuk pinjaman yang gagal dan itu akan mendapatkan atau memberikan bunga yang cukup banyak juga untuk setiap harinya sampai beberapa bulan yang yang akan datang nah mengenai hal ini jadi buat teman-teman walaupun kalian meminjam menggunakan aplikasi yang sudah berisi di dalam otoritas jasa keuangan ataupun AFPI itu sama saja ya karena sebelumnya kalian pasti melihat melihat cara dan ketentuan penggunaan aplikasi mungkin jika tentu membaca keseluruhan kalian akan melihat salah satu perjanjian yang mungkin belum kalian ketahui seperti halnya melakukan dengan penyebaran data-data yang tersedia dari ponsel Android kalian seperti data dari media ataupun galeri yang tersedia di ponsel Android yaitu mungkin salah satu hal yang mungkin saya ketahui dari aplikasi pinjaman online dan mengenai aplikasi istikas ini memang sudah berisi dan resmi terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan kemudian AFPI jadi buat teman-teman mengenai data-datanya kalian tidak perlu khawatir mengenai data-data yang sudah kalian input di dalam aplikasi istikas ini namun perlu kalian perhatikan ya jika kalian mungkin melakukan gagal bayar di salah satu aplikasi yang sudah berisi di dalam otoritas jasa keuangan ada kemungkinan untuk data kalian akan di checklist dari BI ya bang Indonesia dan itu memang yang menjadikan salah satu kesulitan jika kalian membutuhkan uang kembali untuk melakukan kredit pun akan sedikit susah dikarakan data yang sudah kalian input sudah tercek list ataupun sudah tidak bisa untuk melakukan pinjaman online ataupun pinjaman offline melalui bank yang tersedia ya jadi mungkin kurang lebihnya hanya sebelum untuk mengenai aplikasi istikas ini untuk kesimpulannya untuk aplikasi istikas ini sudah resmi terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan kemudian AFPI jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir mengenai data-data dengan keamanan sistem ataupun data-data yang ada di dalam ponsel kalian semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye